Intro Selamat berjumpa dalam serial inspirasi mendidik anak remaja di era milenial Nah di era digital ini ternyata ada fenomena yang menarik Salah satunya adalah perilaku anak-anak remaja sekarang yang tidak pede, tidak percaya diri gitu ya Kalau tidak menggunakan baju bermerek, gadget bermerek, kalau tidak pakai aksesoris yang mahal dan bermerek Mereka merasa bahwa dirinya tidak baik, tidak bagus, merasa tidak nyaman Juga ada fenomena lain yaitu mereka susah untuk fokus dalam jangka yang panjang Nah ternyata kemampuan mereka untuk fokus juga berhubungan dengan gambar diri yang kurang baik Karena itu saya mau angkat bagaimana mendidik anak remaja memiliki gambar diri yang baik di era milenial ini Supaya anak memiliki gambar diri yang baik, maka pujilah sesuatu yang di dalam dirinya Jangan yang di luar dirinya, waktu dia pakai baju yang mahal bermerek, dipuji, wih keren, wih cantik Jadi cantik, keren itu baju, fashion, sesuatu yang di luar Orang tua perlu memperhatikan sesuatu yang di dalam diri anak Waktu dia rajin, waktu dia berbuat baik, dia punya passion dalam bidang tertentu Dan dia mampu melakukan sesuatu Wah dibilang keren, dibilang cakep, wah dibilang kamu tuh hebat Sesuatu yang ada di dalam dirinya, maka dia akan melihat itulah yang luar biasa Jadi sering gambar diri anak yang tidak baik ini karena memang orang tuanya atau lingkungannya Memberikan label terhadap dirinya tergantung apa yang dipakai Bukan apa yang mampu, yang dia bisa, yang dia memiliki kerinduan, ide, pikiran Bukan sesuatu yang di dalam dirinya Nah karena itu orang tua perlu memberikan perhatian ekstra dalam hal-hal yang demikian Tips berikutnya adalah orang tua perlu jujur dengan asal-usulnya Terutama dalam hal kelemahan di mana anak punya kelemahan di bidang itu atau kegagalan dalam bidang itu Karena banyak anak itu merasa bahwa dia itu salah diciptakan gitu ya Kenapa saya matematikanya jelek, kenapa saya pegang barang selalu jatuh, kenapa saya selalu ketinggalan Dan dia memandang dirinya sebagai orang yang demikian bahwa dia adalah salah Nah memang dia demikian tapi kalau misalnya ayahnya jujur atau ibunya Nah nak kamu tuh bener kayak papa deh Papa itu juga begitu tuh gitu ya Jadi orang tua ini ngaku gitu ya Bahwa papa ini juga sering banget ketinggalan barang ya Dulu kok sekarang udah mulai jarang-jarang Tapi pengakuan tentang masa kecil yang sama Itu membuat anak tidak merasa salah diciptakan Bahkan mungkin anak akan berkata oh ini super masalahnya ya DNA-nya bukan saya Nah dia memahami bahwa dirinya ini memang anak orang tuanya, anak papanya Itu juga akan membangun suatu kelekatan hubungan Yang mirip, yang deket ya Anak yang mirip-mirip bidang tertentu, perilaku tertentu Dengan ibunya, deket sama ibunya Lalu kalau misalnya dalam hal ini, wah ini kayak papanya nih Akan deket Nah kedekatan ini nanti akan penting Berguna ketika orang tua mau memberikan label yang positif Nasihat yang positif, membantu anak menemukan keunikan dirinya Dan memandang dirinya sesuatu hal yang positif yang ada di dalamnya Anak-anak kami paling menikmati kalau kami itu sekeluarga besar kumpul Karena bukan hanya kami orang tua yang jujur Tapi opah, omahnya, kakek, neneknya juga bercerita tentang masa kecil kami Yang ternyata banyak hal yang sama dengan mereka Bahkan mungkin itu hal yang dulu kami rahasiakan Misalnya waktu anak-anak saya bawa ke rumah orang tua saya Lalu istri saya itu minta maaf sama ayah saya Kalau anak kami masih ngompol gitu ya Memang bukan remaja ya, kelas 1 SD Lalu bapak saya berkik bilang sama istri saya Ter, ya orang opo-opo, gak apa-apa Bang Bina baru kelas 1 SD Jarot itu, jarot itu kelas 2 SD Waduh, tapi itu membuat anak saya seperti merasa bahwa Wah, ini papah ini sumber masalahnya Itu membuat dia tidak terlalu menyalahkan diri sendiri Dan dia sadar bahwa orang tuanya yang sekarang ini hebat pun Waktu kecil ada masalah, waktu remaja ada masalah Itu membantu anak memahami bahwa dirinya pun sedang bertumbuh Dan suatu saat pasti bisa hebat dan luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!